Kitab Pusaka Jilid 27 Sian Peo Ohut Hang Chiang atau Ilmu Pukulan Angin Puyuh Bergelombang, merupakan ilmu pukulan hasil ciptaan dari Chong Leong Lo Sian Jin, manusia paling aneh di dalam dunia persilatan. Kini Sumatian Yew telah mengerahkan tenaga dalamnya sebesar 10 bagian untuk menghadapi serangan musuhnya, bisa dibayangkan betapa hebatnya keadaan tersebut. Coba kalau kondisi badan Sumatian Yew tidak terpengaruh lebih dulu oleh keletihan akibat perjalanan sepanjang hari, hasil pengaruh yang dihasilkan dari serangannya tersebut tentu setingkat lebih hebat lagi. Gara-gara sikapnya yang memandang enteng musuh, Wan Wan Chu telah menderita luka dalam yang sangat parah, dia sama sekali tak menyangka kalau bocah ingusan yang berada di hadapannya ini ternyata memiliki ilmu silat yang luar biasa. Begitulah, kedua orang itu sama-sama duduk bersilah sambil memejamkan matanya rapat-rapat, keadaan mereka tak jauh berbeda seperti dua orang pendekta tua yang sedang bersemedi. Sumatian Yew betul-betul kehabisan tenaga, dia memerlukan waktu yang cukup lama untuk memulihkan kembali kekuatannya. Luka pukulan yang diderita oleh Wan Wan Chu pun cukup parah, luka tersebut mustahil bisa dipulihkan kembali dalam waktu yang relatif singkat. Sementara kedua orang itu sedang bersemedi dan mencapai pada keadaan yang paling kritis. Mendadak dari kejauhan sana terdengar suara ujung baju yang terhembus angin, nampaknya ada seseorang sedang mendekat bahkan jumlahnya lebih dari satu orang saja. Mereka berdua sama-sama tidak menggubris mereka pun tak ambil pusing si pendatang itu musuh atau teman, karena keadaan yang dihadapi kedua orang itu sama-sama berbahaya. Selang beberapa saat kemudian, tiba-tiba dari luar hutan sana kedengaran seseorang berseru lantang. Wan Wan Chulo Chiam Pue, Wigoan khusus datang menyambangi dirimu. Bersamaan dengan bergemanya seruan tadi, suara ujung baju yang terhembus angin kedengaran semakin jelas. Sumatian Yew terkejut sekali setelah mendengar nama Wigoan disebutkan, dia tahu orang itu adalah musuh bebu yutannya, Sikun Lun Indah Sia Wigoan. Bila gembong iblis tersebut sudah menampakkan diri, maka bisa dipastikan Sumatian Yew lebih banyak menghadapi bencana daripada rejeki. Sementara Sumatian Yew masih gelisah bercampur cemas, dari balik hutan telah muncul dua sosok manusia, seorang tua dan seorang muda. Tatkala kedua orang itu menjumpai keadaan Sumatian Yew serta Wan Wan Chiu, mereka serentak menjerit kaget. Ah 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 ah. Kemudian bersama-sama lari menuju ke arah Wan Wan Chiu berada. Kakek berusia lima puluh tahunan itu bukan lain adalah Kun Lun Indah Sia Wigoan, sedangkan Seng Pemuda adalah Syu Chai berwajah tampan Sikok Seng. Dengan sikap yang hormat Kun Lun Indah berjalan menuju ke hadapan Wan Wan Chiu, setelah memberi hormat dia pun bertanya. Apakah lociam Pue menderita luka? Wigoan telah datang terlambat sehingga tak dapat membantu apa-apa, kejadian semacam ini benar-benar merupakan suatu dosa yang besar. Wan Wan Chiu membuka sedikit matanya untuk memandang sekejap ke arah Kun Lun Indah Sia Wigoan, lalu setelah tersenyum dia menjawab. Hanya sedikit luka saja sih tak berarti apa-apa, Wigoan, suratmu sudah ku terima, memang isinya sesuai dengan jalan pemikiranku, setelah bermalas-malasan cukup lama, memang aku harus berjalan-jalan dalam dunia persilatan, apalagi dendam sakit hati di masa lampau pun sudah sepantasnya dibereskan. Selesai berkata, kembali dia tertawa terbahak-bahak. Namun isi perutnya segera mengalami goncangan keras. Setelah mendehem beberapa kali, dengan cepat dia memejamkan matanya kembali sambil melanjutkan semelinya. Buru-buru Kun Lun Indah Sia Wigoan menghibur. Luka yang lociam poe derita belum sembuh kembali, kau tak usah repot-repot, urusan di sini biar diserahkan saja kepada Wigoan untuk menyelesaikan. Wanwan Chu mengangguk dan tidak berbicara lagi. Semua peristiwa itu terlihat semua oleh sumatian Yew dengan jelas, diam-diam dia mengumpat kemunafikan dan kelicikan Sian Wigoan, di mana hari ini ekor resehnya baru kelihatan. Tiba-tiba ia melihat Kun Lun Indah Sia Wigoan bangkit berdiri dan berjalan menuju ke arah sumatian Yew berada, si Ucai berwajah tampan si Kok Seng mengikuti pula di belakangnya. Diam-diam sumatian Yew merasa amat gelalisah dia tahu kedua orang itu tidak bermaksud baik, mungkinkah dia harus mengorbankan selembar jiwanya di sini? Setibanya di depan sumatian Yew, Kun Lun Indah Sian Wigoan baru tertawa terbahak-bahak sambil serunya. Suma Sia Wihap, kau sudah terluka, aaaai, kau pun akan mengalami kejadian seperti hari ini, haaaah, haaaah, haaaah. Pada waktu itu kekuatan tubuh sumatian Yew belum pulih kembali, ditambah pula dengan luka yang diduritanya, ia tahu bangkit berdiri pun bakal mampus juga, maka diputuskan untuk tetap memejamkan matanya sambil tak ambil peduli. Melihat mimik wajah sumatian Yew itu, Kun Lun Indah Sia Wigoan kembali tertawa bangga. Kemudian serunya dengan suara yang menyeramkan, Suma Sia Wihap, sayang sekali kau dilahirkan pada jam. Yang sial sehingga akhirnya mesti bertemu aku di sini, setelah terjatuh kembali ke tangan aku Sia Wigoan hari ini, Anggaplah arwah nenek moyangmu memang tak melindungimu, haaaah, haaaah, sebentar, setibanya di hiadapan Raja Ahirat, kau boleh melaporkan semua perbuatanmu ini kepadanya. Haaaah, 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 kok seng mengapa kau tidak segera turun tangan? Si Ucai berwajah tampan si kok seng tertawa seram, tiba-tiba dia meloloskan pedangnya, lalu sambil menuding ke arah sumatian Yew, serunya. Orang Sia Suma, jangan lupa sekalian adukan juga sawyumu di depan Raja Ahirat. Selesai berkata pedangnya secepat sambaran petir langsung ditusukan ke ulu hati sumatian Yew. Dengan senyuman di kulung sumatian Yew menantikan datangnya saat maut, jangan lagi gemetar, memandang sekejap ke arah si kok seng pun tidak. Nampaknya ujung pedang itu segera akan menembusi dadanya. Di saat yang amat kritis inilah, tiba-tiba terdengar seseorang mementak keras. Lihat serangan. Si Ucai berwajah tampan si kok seng tidak sempat lagi menghindarkan diri, tiba-tiba pergelangan tangan kanannya terasa kaku, tahu-tahu pedangnya sudah rontok ke atas tanah. Kunlun Indah Siawigoan menjadi tertegun melihat kejadian ini, dia tahu pasti sudah terjadi sesuatu yang tak beres. Dengan suatu lompatan cepat dia memburu ke sisi Si Ucai berwajah tampan si kok seng dan menariknya ke belakang, kemudian sambil mengawasi sekeliling tempat itu, bentaknya penuh hamarah. Siapa di si itu? Jagoan dari manakah yang sudah datang? Ayo segera menampilkan diri. Mendadak dari atas sebatang pohon di mana sumatian Yew berada, melompat turun seorang pemuda, ternyata pemuda itu bukan lain adalah Chen Xiao, orang yang dicari-cari sumatian Yew selama ini. Dengan senyuman angkuhnya menghiasi bibir, Chen Xiao berjalan santai menuju ke hadapan Kunlun Indah Siawigoan serta Siaw Chai berwajah tampan si kok seng. Begitu melihat wajah Chen Xiao, Si Ucai berwajah tampan si kok seng segera berseru. Lapor Su Siok, orang ini pernah bersuah dengan bibi, dia adalah orang sendiri. Ha ah, ha ah ah ah, jadi pendekar kecil yang dijumpai Leneng sewaktu berada di Bukit Enggotan San adalah orang ini, kalau begitu kita memang orang sendiri, hampir saja saling gebuk-gebukan sendiri. Dari pembicaraan yang barusan berlangsung, Chen Xiao segera mendapat tahu kalau orang yang berada di hadapannya sekarang adalah Kunlun Indah Siawigoan, tanpa terasa ia mendengus dingin. Ha em em em, kita tak pernah saling berkenalan, siapa bilang orang sendiri? Lagi pula aku Chen Xiao adalah seorang lelaki. Sejati, aku tak sudi melakukan perbuatan munafik seperti kaum pencoleng yang beraninya main licik, apalagi kere persekong kelan kalian berdua, huuhuhuh. Bikin hatiku merasa muak saja. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia melotot sekejap ke arah Siawigoan dengan sorot metu, tajam, katanya lebih jauh, mungkin kau adalah bengcu kaum hitam dan putih dari dunia persilatan, Kunlun Indah Siawigoan. Sungguh hatiku meras pedih bagi kebutaan metu kawanan jago persilatan yang mendukung dirimu, aaai, belakangan ini memang dunia sudah terbalik, mereka yang mempunyai metu, terang justru lebih tolol ketimbang mereka yang matanya secara sungguhan. Sambil menggelengkan kepalanya berulang kali dia menghela nafas, dari kata-katanya yang penuh penghinaan, boleh dibilang ia kelewat memandang rendah orang-orang tersebut. Si ucai berwajah tampan si koksen tak bisa menahan cembeohan tersebut dengan begitu saja, tiba-tiba dia menyambar pedangnya lalu melompat ke hadapan Siawigo teriaknya sambil mengumpat. Bocah keparat, kau benar-benar tak tahu diri, sawyap perlu memberi pelajaran kepadamu. Katamu masih di mulut, pedangnya dengan jurus benih bunga baru tumbuh sudah melepaskan sebuah bacokan kilat. Siawigo sama sekali tak bergerak dari posisi semula, mengawasi datangnya sambaran ujung pedang lawan, ia tidak terburu-buru untuk meloloskan senjatanya. Menanti ujung pedang sudah berada di hadapannya ia berkelit ke samping secara tiba-tiba, kemudian sambil meloloskan pedang, dia menyapu dua inci di ujung pedang si ucai berwajah tampan si koksen dengan jurus menyapu rata seribu prajurit. Bukan begitu saja, bahkan secepat sambaran kilat pedangnya menyamar ke dalam mengancam lambungnya. Tampaknya seperti dua jurus, padahal bersamaan waktunya dengan serangan dari si koksen, hanya tahu-tahu saja senjata itu sudah bersarang di perut lawan. Tahu-tahu si koksen menjerit kesakitan, perutnya robek, ususnya berhamburan dan darah segar bercucuran kemana-mana, sambil memegangi perutnya dengan kedua belah tangan dia roboh terjengkang di atas tanah dan tak pernah berkutik lagi. Gerak serangan tersebut benar-benar cepat dan sangat luar biasa. Tanpa terasa bikun lun indah Siawigoan menghembuskan napas dingin, seluruh tubuhnya menjadi dingin separuh. Bila kita mau perhatikan dengan seksama maka tidak sulit untuk mengetahui kunci keberhasilan Siawigoan barusan, yakni taktik menghadapi gerak dengan ketenangan, suatu taktik yang hebat sekali. Biarpun kun lun indah Siawigoan sudah hidup sekian puluh tahun, baru pertama kali ini ia saksikan ilmu pedang yang begitu aneh, cepat dan cekatan, hal ini membuatnya berdiri termangu-mangu sesaat sambil mengawasi pemuda tersebut. Mendadak satu ingatan melintas di dalam benaknya, yaa, apabila jago pedang muda ini bersedia. Menggabungkan diri menjadi anak buahku, biar kehilangan si kok seng, aku toh tak akan merasa rugi sebab kepandayan orang ini nampaknya jauh lebih bebat daripadanya. Berpikir begitu, bukan saja ia segera melupakan kematian dari si kok seng malahan dari marah dia menjadi tertawa. Sambil menunjukkan sikap serta mimik wajah yang sok alim dan lembut, segera pujinya kepada Siawigo. Siaw. Sebuah ilmu gerakan tubuh yang hebat, sungguh membuat aku Siawigoan merasa sangat kagum, bila Chen Siaw hiap tidak keberatan, Wigoan memberanikan diri untuk mengajak kau mengangkat saudara. Belum habis ia berkata, tiba-tiba Chen Siaw menyelah. Jadi kau tak akan menjadi marah karena kematian pemuda itu? Kunlun Indah Siniwigoan tertawa terbahak-bahak, haa, 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 dalam suatu pertarungan, luka atau tewas. Adalah kejadian yang lumrah, apalagi bagi orang persilatan yang kehidupannya sehari-hari bergelimpangan di ujung golok, siapa sih yang dapat menjamin bakal panjang usia? Mendengar perkataan tersebut, tanpa terasa lagi Chen Siaw tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 barang siapa berteman denganmu, orang itu benar-benar lagi sial delapan keturunan, bila seng korban ini masih bisa mendapat tahu, dia tentu akan berubah jadi setan untuk memakan daging dan tulangmu. Orang si Siaw, aku Chen Siaw tak kenal dengan manusia macam dirimu itu, lebih baik padamkan saja niatmu tersebut. Didam perat secara terang-terangan oleh pemuda itu, Kunlun Indah Siawigoan merasakan wajahnya menjadi panas karena jengah, ia betul-betul menderita sekali. Dari malunya, ia menjadi marah, selembar wajahnya berubah lagi menjadi beringas dengan hawa nafsu membunuh menyelimuti di mukanya, ia berseru sambil tertawa seram. Ternyata kau tak lebih hanya seorang cecungluk yang tak tahu diri, ku beritahukan kepadamu, lebih baik jangan menolak arak kemenangan dengan memilih harak hukuman, si Siawigoan bukan manusia yang gampang dihadapi. Walaupun Chen Siaw belum cukup berpengalaman, namun ia masih dapat mengetahui sikap Kunlun Indah yang panas dingin tak menentu itu, timbul perasaan jengah dan muak dalam hati kecilnya. Ketika si Siawigoan baru selesai berkata, ia sudah mencibirkan bibir sambil mengekek. Bajingan tua yang munafik dan terkutuk, sawya tidak doyan dengan permainan macam itu, bila kau memang menganggap dirimu sebagai seorang lelaki sejati cabutlah pedangmu dan hadapilah aku secara jantan, bila tidak berani. Lebih baik sifat ekormu dan cepat menggelinding pergi, sawya tidak punya banyak waktu untuk berurusan denganmu lagi. Meledak hawa amarah Kunlun Indah Siawigoan sesudah diejek habis-habisan oleh lawan, dia berpekik nyaring, tahu-tahu di antara dentingan pedang tajam genggamannya telah bertambah dengan sebilah pedang mestika. Chen Siaw hanya menyaksikan semua gerak-geriknya itu tanpa komentar, kemudian setelah mendingu sinis, dia alihkan pedangnya ke tengah, lalu sambil melepaskan tusukan katanya. Siaw Tai Hiap, beginilah baru terhitung seorang lelaki sejati, sekarang waktu berharga sekali, silahkan kau lepaskan seranganmu. Selama ini Kunlun Indah Siawigoan masih ragu-ragu melancarkan serangan karena terpengaruh oleh kehebatan Chen Siaw terutama sekali. Kali kematian dari si Kok Seng boleh dibilang merupakan contoh yang terbaik baginya. Maka dari itu dia tidak berani memandang enteng musuhnya, ia selalu berjaga-jaga dengan ketat, sebab sedikit saja teledor dalam keadaan demikian, hal tersebut akan mengakibatkan kematian bagi dirinya. Itulah sebabnya Kunlun Indah tidak berani bergerak secara sembarangan, dia khawatir bila sampai salah bertindak bisa jadi selembar jiwanya malah akan lenyap di bukit Pekhoknia tersebut. Sebagai pemuda yang pintar sudah barang tentu Chen Siaw dapat melihat hal ini sambil mendengus dingin, kembali ejeknya. Bagaimana? Ketakutan rupanya. Oh yaa, aku bisa mendengar debaran jantungmu yang berdepak keras, yaa sudahlah, Siaw Tai Hiap memang ada baiknya kau pertahankan jiwamu itu agar bisa pulang ke rumah untuk melakukan kesenangan hidup lebih lama. Kata-kata ejekan semacam ini bagi pendengaran Kunlun Indah merupakan pisau tajam yang menusuk-nusuk hatinya, menghancur lumatkan harga dirinya. Ya, berbicara sejujurnya, dia memang ketakutan. Terutama sekali ketenangan dan sikap teguh yang diperlihatkan Chen Siaw, benar-benar telah menggetarkan perasaannya. Sebab semakin tenang seseorang menghadapi ancaman, berarti semakin berbahaya manusia tersebut. Akhirnya Kunlun Indah Siaw Wigoan menurunkan pedangnya kembali. Dia sudah kalah sama sekali, mati kutu. Suatu kekalahan yang benar-benar mengenaskan dan memalukan sekali. Seorang pemimpin dunia persilatan yang memimpin kaum hitam maupun putih ternyata keok dan menyerah kepada jago pedang yang masih muda beliau. Dengan penuh kebencian serta perasaan dendam ia mengundurkan diri dari situ, pikirannya sangat kalut, tak bisa disangka lagi ia sedang menyusun suatu rencana busuk. Dia tidak mengaku sudah menyerah, bagi manusia yang pandai menyusun rencana keji macam dia, tak pernah ia letakkan pancing ikannya terlalu jauh. Atau dengan perkataan lain, dia menganggap dengan mundur mencari keberhasilan merupakan tindakan yang lebih tepat daripada menerima kekalahan dan kerugian yang berada di depan mata. Malah kepada diri sendiri ia bersumpah. Lihat saja nanti, coba kita buktikan siapakah yang akan muncul sebagai pemenangnya. Ia berjalan menuju ke hadapan Wan Wan Chu, waktu itu Wan Wan Chu juga telah selesai mengatur napas untuk menyembuhkan luka dalamnya. Kun Lun Indah Sia Wigoan segera memayang badan Wan Wan Chu sambil katanya. Mari kita pergi saja. Wan Wan Chu mengawasi Chen Siaw dan Sumatian Yeu sekejap, kemudian bibirnya bergerak seperti hendak mengucapkan sesuatu, namun niat tadi segera diurungkan kembali. Kun Lun Indah Sia Wigoan yang melihat hal ini, dengan cepat berkata. Mereka tak berakal balik ke daratan Tionggoan lagi, sebab di saat kaki mereka kembali daratan Tionggoan, maka saat itulah nyawa mereka akan berakhir. Kemudian dengan cepat dan melanjutkan perjalanannya meninggalkan tempat itu. Memandang bayangan punggung kedua orang itu, Chen Siaw tertawa senang, sejak terjun ke dunia persilatan baru pertama kali ini dia benar-benar dapat merasakan bagaimana enaknya suatu kemenangan. Setelah bayangan kedua orang tadi lenyap, tanpa berpaling lagi ke arah Sumatian Yeu, Chen Siaw segera beranjak pergi pula meninggalkan tempat tersebut. Mendadak dari arah belakang ia mendengar Sumatian Yeu berteriak keras. Saudara Chen, tunggu dulu. Waktu itu Chen Siaw telah berada di tepi hutan, mendengar seruan tersebut ia berhenti, lalu sambil membalikan badan tanyanya. Ada apa? Sumatian Yeu berhasil memulihkan kembali kekuatannya, ia segera berjalan ke hadapan Chen Siaw, lalu sambil menjurah katanya. Terima kasih banyak atas pertolonganmu. Anggap saja sebagai balasanku atas sebuah hutangku kepadamu, tak usah berterima kasih jawan Chen Siaw ketus. Tidak, aku perlu berterima kasih kepadamu, sebab bila kau tak muncul pada waktunya, mungkin habis sudah riwayatku sewaktu berbicara, sekulum senyum menghiasi wajah Sumatian Yeu. Hanya disebabkan perkataan inikah kau memanggilku tegur Chen Siaw dingin, kalau begitu aku tak bisa melayanimu lagi. Selesai berkata dia lantas membalikan badan dan segera beranjak pergi. Cepat-cepat Sumatian Yeu menyusul di belakangnya sambil berteriak lagi. Harap tunggu sebentar, masa kau masih membenciku? Tiba-tiba Chen Siaw membalikan tubuhnya, kemudian berseru dengan marah. Jangan kau kira setelah ku bantu dirimu untuk mengusir musuh tadi berarti aku telah memaafkan dirimu pokoknya urusan di antara kita berdua bakal diselesaikan suatu ketika, sekarang kau tak usah banyak berbicara lagi, lebih-lebih tak perlu menggunakan berbagai muslihat untuk melemahkan hatiku. Selesai berkata dia membalikan badan dan segera meninggalkan tempat itu. Sumatian Yeu yang bermaksud bersahabat dengnya ternyata harus menerima dampratan yang ibaratnya guyuran sebaskom air dingin, memandang bayangan punggung Chen Siaw yang menjauh, dia hanya bisa ngelengkan kepalanya sambil menghela napas panjang, lalu gumamnya seorang diri. Benar-benar seorang pemuda yae keras kepala, biarpun mendendam namun masih dapat memberdakan mana yang benar-mana yang salah, manusia seperti inilah baru dapat disebut seorang lelaki sejati. Hari ini, Sumatian Yeu telah kembali ke Engbun Kuan. Dari sini menuju ke Provinsi Hopak, orang mesti melalui Bukit Enggo Taisan, terbayang kembali manusia iblis penghisap darah Pichi yang hei, ia segera merasa jalan tersebut merupakan sebuah jalan yang penuh resiko. Maka selewatnya Engbun Kuan, dia mengambil jalan menuju benteng yang Beng POO, menjelang maghrib tibalah di kaki Bukit Kichioksan sepanjang perjalanan dalam benaknya ia teringat selalu ucapan dari Siawigoan dan Wanwancu, akibat ia kelewat berhati-hati sehingga setiap bayangan yang terlihat dianggapnya sebagai bayangan musuh. Tentu saja perjalanan yang ditempuh dalam suasana begini terasa berat sekali. Tapi di dalam kenyataan dia memang harus berbuat begini, sebab bagi manusia durjana berhati hitam seperti Siawigoan, apa yang pernah diucapkan memang dapat pula dilaksanakan olehnya. Tapi dalam kenyataannya kemudian, selama beberapa hari dia selalu aman tenteram tidak menjumpai manusia yang mencurigakan. Biar begitu, Sumatian Yeu sama sekali tidak berarti mengendorkan kewaspadaannya. Mendadak dari tengah jalan berkumandang suara keleningan, pada mulanya dia mengira suara keleningan kuda, tapi alhasil yang muncul dari tikungan halan adalah orang penjajah barang yang menarik sebuah pedati. Melihat orang itu cuma seorang pedagang kecil, akhirnya Sumatian Yeu mengendorkan kembali kewaspadaannya. Jalanan di mana ia tempuh amat sempit, buru-buru Sumatian Yeu menyingkir ke samping untuk memberi jalan. Apa mau dibilang, manusia tidak berniat melukai Seng Harimau, si Harimau justru berniat mencelakai orang, pedagang itu justru mendorong keretanya langsung menumbuk ketubuh Sumatian Yeu. Menghadapi kejadian seperti ini, Sumatian Yeu menjadi terkesiap, dengan cepat satu ingatan melintas di dalam benaknya. Tergesa-gesa dia menggerakkan tubuhnya sambil mengegus ke samping, kemudian tegurnya. Hei, kalau jalan kenapa tidak hati-hati? Pedagang itu berusia 30 tahun, bertubuh kekar dan bertelanjang dada sehingga kelihatan bulu dadanya yang lebat. Orang itu segera mendengus dingin. Suruh aku berhati-hati. Hai bocah kunyuk, kenapa tidak kau cari kabar dari orang? Apakah si penjual obat KHO Chiusui dari bukti Kichyok San adalah seorang manusia yang gampang diusik? Suruh aku berhati-hati. Tanda petik. HMM, nampaknya kau sudah meminjam nyali dari Lotian ya? Selama beberapa hari belakangan ini, Sumatian Yeu selalu dicekam perasaan burung dan kesal. Ia menjadi teramat mendongkol atas perkataan si tukang jual obat tersebut. Jawabnya kemudian ketus. Biarpun aku tak pernah meminjam nyali dari Lotian ya, tapi aku justru dibesarkan karena selalu makan nyali beruang. Mendadak si tukang obat KBO Chiusui meletakkan keretanya dan bertolak pinggang, hardiknya penuh hamarah. Bocah keparat, tak heran kalau kau berani memusuhi Siao Tai Hiap, rupanya kau memang punya tiga kepala enam lengan. Dan hanya sayang, kau salah jalan, sebab jalan ini adalah jalan kematian, kau sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk melanjutkan hidup. Wah sungguhkah itu sumatian Yeu pura-pura kaget? Selaka, kalau begitu aku mesti kabur ke belakang. Sambil berkata tiba-tiba saja dia membalikan badan, tapi apa yang kemudian terlihat membuatnya kembali tertegun. Entah sejak kapan, ternyata di belakang tubuhnya telah berhenti pula sebuah kereta, orang yang menarik kereta itu juga seorang lelaki kekar berusia 30 tahunan yang berwajah mirip sekali dengan si penjual obat KHO Chiusui. Sumatian Yeu mengira syarafnya kelewat tegang sehingga menimbulkan bayangan yang keliru, serta merta dia berpaling lagi, alhasil si penjual obat KHO Chiusui masih tetap berdiri tegak di tempat semula. Ketika melihat pemuda itu berpaling dengan wajah tercengang, penjual obat KHO Chiusui segera berkata sambil tertawa angkul. Bocan keparat, To'aya lupa memperkenalkan, si penjual obat yang berdiri di belakangmu itu bernama KHO Chiusui, dia adalah adik kandung To'ayamu, kenapa? Dengan kemunculan kami berdua, tentunya tak sampai mengecewakan kau bukan? Mendengar perkataan tersebut, Sumatian Yeu segera berpikir di dalam hati. Di kolong langit ini menang banyak terdapat kejadian-kejadian aneh, Usan Sianggi sudah terhitung sepasang saudara kembar yang luar biasa, nampaknya kedua orang ini pun merupakan saudara kembar juga. Berpikir demikian, dia lantas berseru sambil tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 kalau cuma sepasang siluman kerbau dan kudamah masih belum cukup untuk menakut-nakuti Syaulia, kalau dilihat dari perbuatan kalian yang menghadang dari depan maupun dari belakang, tampaknya kalian benar-benar bermaksud untuk turun tangan? Si penjual obat KHO Cui Sui tertawa seram. Sumatian Yeu, sikap Syao Tai Hiap terhadapmu cukup baik, dengan berbagai keredia berusaha mengajakmu masuk rombongan, tapi kenyataannya kau tak tahu diri dan selalu saja memusuhi dirinya, Tau Ayah benar-benar tidak mengerti, sebenarnya apa sih maksud tujuanmu? Sumatian Yeu tertawa tergelak. Setiap orang mempunyai cita-cita dan tujuan yang berbeda dan tiada orang yang dapat memaksakan kehendaknya, orang kuno bilang, mereka yang tak sepaham tak akan berkelompok, Syaulia tak ingin sampai sepasang tanganku turut berlepotan darah pula. Apa maksudmu berkata demikian seru KHO Cui Sui Kehranan, Syaul Tai Hiap adalah seorang lelaki yang berjiwa besar, penegak keadilan dan suka membantu kaum lemah, siapa yang tak kagum dan hormat kepadanya? Boleh dibilang setiap umat persilatan yang bergerak dalam dunia persilatan sama-sama menaruh hormat dan salut kepadanya, kau enggan berlepotan darah, apakah wanggap perbuatanmu itu tidak menodai tanganmu dengan darah? Sumatian Yeu segera menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas setelah mendengar perkataan itu, ujarnya. Perjalanan yang jauh akan memperlihatkan kekuatan kuda, pergaulan yang lama akan menunjukkan watak manusia. Bin Kunlun Syaawigoan adalah seorang manusia. Licik yang berjiwa pengecut, munafik dan keji, dia hanya pandai berbicara serta memikat hati orang sehingga 90% umat persilatan tertipu olehnya serta bersedia menaati perintahnya. Ku anjurkan kepada kalian berdua biar tahu diri serta membatasi diri dalam pergaulannya dengan orang itu, kalau tidak, sekali tersesat kau akan menyesal sepanjang masa. Mendengar perkataan tersebut, si penjual obat KHO Cui Sui segera tertawa seram, tiba-tiba ia mendorong keretanya ke sisi jalan, lalu dari balik kotak kereta diambilnya sebuah senjata tajam. Diiringi suara gemerincing keras, tahu-tahu di dalam genggaman KHO Cui Sui telah bertambah dengan sebuah senjata rantai besi. KHO Tong Sui yang berdiri di belakangnya tidak ambil diam, dari balik peti keretanya dia mengeluarkan sepasang palu gada, senjata tersebut paling tidak berbobot seratus kati, tapi dalam genggaman KHO Tong Sui justru seperti enteng sekali. Melihat hal mana, Sumatian Yew tertawa lagi, katanya sambil menggelengkan kepala. Tampaknya kalian berdua ada maksud untuk mencari gara-gara denganku. Baiklah, terpaksa aku akan menyertai kalian dengan pertaruhkan selembar jiwaku. Bersamaan dengan selesainya perkataan itu, mendadak terdengar suara gemerincingan nyaring berkumandang memecahkan keheningan, Pedang Kit Hang Kiam telah digenggam dalam tangannya. Cahaya biru yang menyilaukan matu dengan cepat memancar keempat penjuru. Ketika menjumpai pedang Kit Hang Kiam tersebut si penjual obat KHO Cui Sui nampak agak tertegun, menyusul kemudian serunya sambil tertawa tergelak. Haaah, haaah, haaah rupanya kau adalah ahli wariswan. Liang, tak heran kalau kelicikanmu luar biasa. Diiringi suara gemerincingan nyaring, dengan jurus naga panjang menghisap air dia serang tubuh sumatian Yew. Dengan suatu pandangan kilat sumatian Yew telah memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu, dengan cepat ia sudah mempunyai suatu garis besar pandangan atas keadaan di sana. Menghadapi serangan musuh yang mengcagatnya di jalan bukit yang sempit ini, tiba-tiba saja ia mendapatkan sebuah akal bagus untuk menghadapi kepungan ini. Mendadak dia melompat mundur sejauh dua langkah untuk menghindarkan diri dari seragapan tersebut, tapi desingan angin tajam telah menyapu tiba dari belakang punggungnya, K.H.O. Tongsui dengan memutar sepasang senjata palunya telah menyergap dari belakang tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Tindakan ini sudah diduga sebelumnya oleh sumatian Yew dan justru cocok sekali dengan taktik pertarungannya. Serta merta pemuda itu merendahkan tubuhnya sampai separuh bagian, sepasang kakinya menjejak tanah lalu melejit ke udara dengan suatu gerakan yang luar biasa. Lejitan tersebut boleh dibilang mencapai ketinggian enam kaki, dari situ dia bertekuk pinggang sambil menjejakan kakinya ke belakang, setelah berjumpalitan beberapa kali dan melewati kepala K.H.O. Tongsui, dia melayang turun di belakang tubuh mereka. Dengan demikian, sumatian Yew telah terlepas dari kepungan lawan, dan sebagai akibatnya dua bersaudara K.H.O. menjadi saling berhadapan muka. Tapi dua bersaudara K.H.O. pun bukan manusia sembarangan, dengan kepandaian silat yang mereka miliki, mereka merupakan jago kelas satu yang termasuhur dalam dunia persilatan. Dengan jurus pelangi panjang membungkus bulan, K.H.O. Cuyusui mengayunkan rantai panjangnya menyerang dada sumatian Yew dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. K.H.O. Tongsui tak berani berayal, dia membalikan badan sambil memutar sepasang palunya, bayangan hitam segera menderu-deru di udara untuk mengacaukan pandangan lawan. Tujuannya untuk memecahkan perhatian musuh sehingga ia berkesempatan untuk melepaskan seragapan mautnya. Kerjasama kedua orang bersaudara dengan senjata panjang dan pendek yang berbeda ini boleh dibilang amat rapat dan luar biasa. Semenjak terjun ke dalam dunia persilatan, belum pernah sumatian Yew mendengar tentang nama sepasang bersaudara tersebut, mungkin juga hal ini disebabkan ia tak pernah berserak di wilayah Sansei. Oleh sebab itu dia selalu menggunakan sikap yang memandang enteng untuk menghadapi lawannya, dengan ilmu silatnya yang lebih orang, memang tak ada salahnya memandang enteng lawan, cuma kali ini dia telah salah perhitungan. Sejak kecil dua saudara K.H.O. telah menerima didikan ilmu silat dari tokoh sakti, mereka mempunyai kemampuan yang hebat terutama dalam pertarungan di mana mereka turun tangan bersama, kerjasama yang terbina oleh kedua orang itu sangat ketat dan kuat, ditambah lagi mereka berdua memiliki ilmu gerakan tubuh yang aneh tapi sakti, kesemuanya itu membuat mereka ganas bagaikan serigala. Seketika itu juga sumatian Yew dipaksa mundur berulang kali, posisinya pun mulai goyah. Melihat kejadian ini, sambil meneruskan serangannya, K.H.O. Ciu Sui berkata, Tok Aya mengira kau memiliki tiga kepala enam lengan, ternyata tak lebih cuma tombak terbuat dari lilin, sama sekali tak berguna. Kemudian kepada adiknya K.H.O. Tong Sui serunya, Adiku, kau mundur saja lebih dulu, biar aku seorang diri yang membekuk cungguk ini. K.H.O. Tong Sui benar-benar mengundurkan diri, K.H.O. Ciu Sui segera memutar senjata rantainya menyelimuti seluruh hangkasa, secara beruntun dia lepaskan tiga buah serangan berantai yang sekali lagi memaksa sumatian Yew mundur sejauh beberapa langkah. Atas desakan demi desakan yang menghimpitnya, meledak juga amarah sumatian Yew, sebetulnya dia tak ingin menyusahkan lawannya selama urusan belum memerlukan. Sebab selama ini dia selalu menganggap kedua K.H.O. bersaudara itu belum bejat betul moralnya, asal diberi bimbingan yang benar mereka tentu akan mengerti dan sadar. Siapa tahu musuh malah mendesaknya semakin hebat, bahkan berniat untuk membunuhnya, jangan lagi sumatian Yew tak mampu menahan diri lagi, biar manusia yang terbuat dari tanah liat pun akan naik darah juga dibuatnya. Di saat dia sudah bersiap melancarkan serangan yang mematikan, tiba-tiba terdengar K.H.O. cuisui mengejek sambil tertawa. Bocah keparat, kau masih belum juga mau menyerah? Sumatian Yew segera memutar otak, kemudian sahutnya sambil tersenyum. K.H.O. trahiap, kau mesti sadar bagaimana akibarnya bila mengikuti jejak Siawi Goan, kau bakal rusak nama dan kehilangan pamor, akhirnya keadaanmu sendiri akan mengenaskan. H.M.M.K.H.O. cuisui mendengus dingin, lebih baik ucapan semacam itu kau utarakan bila sudah berhasil mengalahkan to ayamu nanti. Melihat kekerasan kepala lawannya, Sumatian Yew segera berpikir, tampaknya aku tak akan berhasil memujudnya hanya dengan perkataan belaka, kalau begitu aku mesti berusaha untuk menaklukan mereka berdua lebih dulu. Berpikir demikian, Kit Hang Kiamnya segera diputar berganti jurus dan memainkan ilmu Kit Hang Kiam Hoat Ajaran Wanliang. Seketika itu juga cahaya pedang menyilaukan mata, hawa dingin menusuk tulang, bagaikan arus deras sungai Tiang Kang, serangan tersebut serintak menggulung tubuh K.H.O. cuisui. Sekarang K.H.O. cuisui baru terperanjat, ia tak berani gegabah lagi, rantainya digetarkan menciptakan lapisan bayangan yang beratus-ratus banyaknya di udara, di mana bayangan tadi bersama-sama menyerang Sumatian Yew. Dalam sekejap metu itulah Sumatian Yew telah berhasil merebut posisi yang menguntungkan dan duduk di atas angin, sebaliknya si penjual obat K.H.O. cuisui terdesak mundur berulang kali, biarpun ia telah mengerahkan segenap kekuatan yang dimiliki pun belum juga berhasil untuk memperbaiki posisinya. Dalam pada itu, K.H.O. tongsui yang menonton pertarungan dari sisi Arna sudah kehadisan sabar, tidak menunggu sampai dipanggil kakaknya, dia memutar sepasang palunya dan menyerbu dari samping Arna. Sayang sekali Sumatian Yew sudah bertekad hendak menaklukan kedua orang itu sekarang, justru serangan yang digunakan semuanya ganas dan hebat, jurus demi jurus serangan dilancarkan untuk meneterlawan, betul pihak musuh bertambah seorang, namun mereka tak berhasil memperbaiki keadaan. Dalam waktu singkat bahu kanan K.H.O. cuisui sudah terluka, serangannya makin lambat dan kacau tak beraturan sebalik Fadada K.H.O. tongsui kena babatan pedang lawan sehingga muncul sebuah luka yang memanjang. Berhasil dengan serangannya itu, Sumatian Yew segera tertawa tergelak, serunya. Tai Hiap berduat terhitung manusia-manusia pintar, seharusnya kalian bisa membedakan mana yang benar dan mana yang jahat, mengapa sih kalian malah bersedia diperbudak oleh seorang manusia munafik yang berwajah Buddha tapi berhati ular berbisa? Tutup malut baumu bangsat bentak K.H.O. cuisui marah, urusan to'aya biar diputuskan oleh to'aya sendiri, kau tak usah banyak ngebacot, lihat serangan. Sekali lagi rantai bajanya meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi, ketika hampir mendekati wajah lawan, tiba. Tiba rantai itu terlepas dan menyambar datang dengan kekuatan yang berlipat ganda. Sumatian Yew sangat terkejut, dia mencoba menangkis dengan pedangnya, tapi ia pun sadar bila hal ini dilakukan, rantai itu. Pasti akan membalik membelenggu senjatanya, alhasil K.H.O. tongsui akan memanfaatkan kesempatan baik ini untuk melepaskan serangan yang mematikan ke arahnya. Ia lantas berpeki keras, satu ingatan melintas lewat, dengan memergunakan jurus naga dan burung hang berbahagia, sebuah jurus serangan dalam ilmu pedang tanpa nama ajaran Ciong Leong Lo Sianjin, ujung pedangnya mencukil ke depan dan secara jitu menutul di atas rantai yang sedang menyambar datang. Bukan saja ancaman yang datang dari sepasang palu itu berhasil dipunahkan, malahan di antara kilauan cahaya tajam, ia berhasil menghadiahkan sebuah bacokan pedang lagi di bawah dada kiri K.H.O. tongsui. Gagal total dengan usahanya, bahkan menderita pula luka yang cukup parah, membuat dua bersaudara itu menjadi putus asa. Dengan mengerahkan tenaga dalamnya ke dalam ujung pedang tersebut, jangan dilihat cukilan itu enteng, tapi di dalam kenyataannya berhasil mencongkel rantai tadi sehingga mercelat ke arah lain. Betul juga, pada saat itulah sepasang palu raksasa K.H.O. tongsui telah membacok tiba dari atas dan bawah dengan kekuatan serangan yang mengerikan. Sumatian Yeu, pemuda bernyali besar yang berilmu hebat ini sama sekali tidak menjadi gugup, mengikuti gerak pedangnya dia mengeluarkan jurus bintang dan rembulan berebut sinar, ternyata jurus ini merupakan gerak sambungan dari serangan sebelumnya. Pertama-tama K.H.O. cuisui yang menghentikan serangannya lebih dulu, kemudian sambil memunggut rantai miliknya dan menatap sumatian Yeu dengan sinar matubuas dan penuh amarah, katanya. Kepandaian silat yang kau miliki memang sangat hebat, To'aya merasa amat kagum, cuma sayang manusia seperti kau bukan melakukan perbuatan yang bajik, sebaliknya malah melakukan kejahatan. Belum habis perkataan itu diucapkan, Sumatian Yeu telah menukas perkataan tersebut dengan cepat. Percuma saja kau membedakan antara baik dan buruk secara sembarangan, karena aku percaya keadilan ada di hati manusia, suatu ketika semua orang akan menjadi paham siapa yang benar. Sebenarnya K.H.O. cuisui hendak membantah lagi tapi K.H.O. tongsui segera menimberung. To'aku, buat apa mesti kita ribut dengan keparat ini? Aku tak percaya dengan mengandalkan kemampuan kita berdua tak mampu untuk membekuknya. Selesai berkata dia lantas menubruk ke depan sambil menahan rasa sakit akibat luka yang dideritanya pada bagian dada, dia memainkan sepasang palunya menciptakan dua bayangan yang rapat, kemudian diiringin dengan desiran angin kencang langsung menyambar ke muka. Sumatian Yeu mendengus dingin, ia mengeluarkan ilmu langkah Cok Tiong Luan Poh Sin Hoat untuk menghindarkan diri, hanya sedikit bahunya bergetar, tahu-tahu tubuhnya sudah menyelingap ke belakang punggung K.H.O. tongsui, ejeknya sambil tertawa dingin. K.H.O. tai hiap, apakah kau masih saja tak mau sadar? Mengingat kalian berdua jujur dan berbudiluhar sedang perbuatan kalian sekarang pun tak lebih hanya terpengaruh oleh hasutan manusia lakna, aku tak tega untuk berbuat keji kepada kalian, ketahuilah bila aku betul-betul turun tangan. Jangan harap kalian bisa bertahan sebanyak sepuluh gebrakan. Sebetulnya perkataan ini diucapkan dari hati sanuberinya yang jujur dan memang begitulah kenyataannya, namun bagi pendengaran dua bersaudara K.H.O. tersebut justru merupakan sindiran yang tajam, hinaan yang membuat mereka menjadi kalap. K.H.O. cuisui menjadi gulsar, segera bentaknya keras, manusia keparat, kau benar-benar amat tak kabur, baik, hari. Ini ada kau tiada aku, K.H.O. cuisui akan beradu jiwa denganmu. Rantai besinya seperti naga sakti meluncur ke depan dengan cepat, tapi setibanya di tengah jalan tiba-tiba berubah arah dengan menyembar lewat samping. Samatian Yew baru menyesal sekali setelah melihat kedua bersaudara K.H.O. menjadi kalap oleh perkataannya itu, padahal maksudnya semula, ia berharap mereka tahu diri dan segera mengurungkan niatnya itu. Tentu saja kata-kata yang sudah diucapkan tak mungkin bisa ditarik kembali, setelah menghela nafas panjang, dia pun mengembangkan lagi ilmu pedang tanpa namanya. Bu Beng Kiam Bout merupakan hasil ciptaan Cheong Leong Lo Sian Jin yang merupakan seorang tokoh persilatan yang berilmu tinggi, tidak heran kalau jurus serangan ilmu pedang itu luar biasa hebatnya. Yang lebih istimewa lagi dengan ilmu tersebut adalah jurus-jurus serangannya bisa digunakan sepotong seporong untuk menyelamatkan diri sambil menyerang musuh, tapi bisa juga dipergunakan sebagai serangkaian serangan berantai yang ketat. Berhubung Sumatian Yew sudah terlanjur sesumbar untuk meraih kemenangan dalam 10 gebrakan saja, maka dia memilih untuk mempergunakan serangkaian serangan berantai, hal ini berarti cukup dalam 6 gebrakan saja ia akan berhasil menggulung keok kedua orang bersaudara kahau. Ini pun berkat kebijaksanaan Sumatian Yew yang berhati luar dan tak ingin menghancurkan pamur lawan yang dibentuk dengan susah payah, coba kalau tidak, semenjak tadi mereka berdua sudah mampus. Kadang-kadang manusia memang menjadi makhluk yang paling aneh, suatu sikap bermaksud baik seringkali disalahartikan oleh pihak lain seperti halnya dengan Sumatian Yew sekarang, sesungguhnya dia berniat mengalah kepada musuhnya, siapa tahu sikap tersebut justru ditanggapi dua bersaudara kahau sebagai niat musuh untuk menghina dan mengejek diri mereka. Itulah sebabnya meski sudah terluka di badan, namun kedua orang itu tetap penggan berhenti. Tentu saja Sumatian Yew yang dibikin semakin gelisah, mendadak sambil berpekek keras teriaknya. Hati-hati kalian sekarang, aku akan melancarkan serangan yang terakhir. Dalam seruan mana Sumatian Yew sudah melejit ke udara, Kit Hang Kiamnya menciptakan selapis bayangan pedang yang rapat mengurung kedua orang lawannya di tengah arna. Menghadapi kurungan lapisan bayangan pedang yang tertuju ke arah mereka, dua bersaudara kahau itu menjadi terperanjat, pekek mereka tanpa terasa. Habis sudah riwayatku kali ini. Di saat yang kritis dan amat berbahaya itulah, mendadak Sumatian Yew merasakan datangnya segulung angin pukulan yang sangat kuat langsung menghantam belakang kepalanya. Bersamaan itu juga ia mendengar suara tertawa seram yang menggidikan hati berkumandang menyusul datangnya ancaman ini. Apabila Sumatian Yew tidak membatalkan ancamannya terhadap dua bersandara kahau, niscaya dia sendiri akan termakan pula oleh ancaman maut yang datangnya dari belakang itu. Berada di dalam keadaan seperti ini, sudah barang tentu Sumatian Yew tidak mau mengambil resiko terlalu besar. Cepat dia menarik napas panjang, sepasang kakinya menjejak tanah keras-keras dan secepat sambaran kilat dia melewati atas kepala dua bersaudara kahau serta melayang turun di muka situ. Lolos dari ancaman bahaya maut, dua bersaudara kahau mandi peluh dingin, pekitnya di hati. Oha, syukur berhasil lolos dari maut. Dengan mengendornya ketegangan yang mencekam perasaan mereka, tiba-tiba saja mereka merasakan sakit yang luar biasa dari luka-luka yang dideritanya. Sementara itu orang yang menyergap Sumatian Yew secara licik tadi telah berdiri di tengah jalan. Begitu tahu siapakah orang itu, berkobar hawa amarah di dalam gada Sumatian Yew, tegurnya ketus. Kukira siapakah manusia yang telah melakukan perbuatan terkutuk ini, rupanya kasih makhluk setan bermuka hijau. Orang yang baru datang memang tak lain adalah setan muka hijau siang tam. Dalam pada itu si setan muka hijau siang tam telah berjalan menghampiri dua bersaudara kahau, lalu tegurnya sambil tertawa seram. Kalian berdua tentunya sudah dibikin kaget setengah mati. Silahkan untuk beristirahat dulu, biar aku orang si siang yang membalaskan aib kalian berdua ini. Habis berkata, dengan senyuman angkuh dan wajah licik pelan-pelan ia mendekati Sumatian Yew, sambil berjalan mendekat, katanya, Selamat berjumpa suma siau hiap, walaupun dunia persilatan sangat lebar namun kita benar-benar selalu berjumpa dimanapun juga, sebelum aku orang si siang datang kemari tadi, aku telah meramalkan nasibmu, dapat ku dengar bahwa usia siau hiap sudah mendekati masa akhir karena hari naasmu kebetulan sekali jatuh pada hari ini. Sumatian Yew tetap berdiri tenang, dengan seksama diawasinya si setan muka hijau siang tam itu lekat-lekat, ketika melihat sepucuk panji segitiga yang berada di tangan kirinya, satu ingatan segera melintas lewat, katanya kemudian sambil tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 orang si siang, saw yang cukup mengetahui berapa banyak kemampuan yang kau miliki. Dengan mengandalkan barang rongsokan macam kau, belum tentu kau bisa berbuat banyak kepadaku. Kalau kau memang pintar, lebih baik cepat kau goyangkan panjimu itu untuk meminta bala bantuan, biar ku hadapi bantuanmu itu seorang demi seorang. Perkataan yang persis mengenai sasaran ini kontan saja membuat si setan muka hijau siang tam kehilangan muka, dari malu dia menjadi naik darah, serunya kemudian sambil tertawa seram. Bocah keparat, tak kusangka kau bisa menebak secara jitu, coba kau lihat dulu, seluruh bukit Kicioksan telah penuh dengan kawanan jago yang mengetungmu, hari ini, biarpun kau bersayap pun jangan harap bisa lolos dalam keadaan selamat. Panji segitiga itu segera dikibarkan ke tengah udara, bersamaan waktunya segera muncul beberapa sosok bayangan hitam yang meluncur datang dengan kecepatan tinggi, dalam waktu singkat di atas jalan raya tersebut telah bertambah dengan tiga orang. Melihat siapa yang bermunculan itu, Sumatian Yeu kembali tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 sudah kuduga sejak tadi pastilah kawanan anjing budukan seperti kalian ini, kedatangan kamu semua memang kebetulan sekali. Ternyata orang yang datang adalah harimau angin hitam lingkong, si ular berekor nyaring mop pun seng, serta kakek tujuh bisak walun yang membuat Sumatian Yeu merasa terkejut adalah kemunculan si kakek tujuh bisak walun tersebut, mengapa dia bisa muncul di bukit Kicioksan bersama harimau angin hitam lingkong sekalian? Keempat orang tersebut hampir semuanya merupakan jago-jago kelas satu dalam dunia persilatan, seorang saja. Di antara mereka sudah cukup membuat Sumatian Yeu pusing menghadapinya, terutama sekali si kakek tujuh bisak walun dan si harimau angin hitam lingkong yang licik, banyak tipu muslihatnya dan berilmu sila tinggi. Biarpun Sumatian Yeu masih tetap menampilkan sikap yang tenang, toh taurung bergidik juga dalam hati kecilnya, ia mengeluh karena harus menghadapi serangan musuh yang begitu banyak. Berbareng dengan kemunculan tiga gembong iblis tersebut, dari balik gunung segera bermunculan bayangan manusia, ternyata orang-orang itu merupakan anak buah dari KHO Cui Sui. Pertama-tama si kakek tujuh bisak walun yang berbicara lebih dulu, katanya, bocah, ayo cepat serahkan kitab pusaka itu kepadaku. Sumatian Yeu terkejut sekali setelah mendengar perkataan Inim segera pikirnya, HMM, mengapa gembong iblis ini bisa tahu kalau kepergianku ke Tibet adalah dalam rangka mencari kitab? Jangan-jangan ada metu-metu di dalam selimut? Berpikir demikian, sahutnya kemudian. Kitab pusaka. Tolong tanya apa maksud Khoa Ciam Pua dengan perkataan tersebut? Kakek tujuh bisak walun tertawa licik. Bocah, kau masih ingin berlagak pailon. Siapa sih yang tak tahu kalau kepergianmu ke Tibet adalah dalam rangka mencari kitab pusaka? Sambil mendengar perkataan itu, diam-diam Sumat Mian Yeu mencoba untuk mengawasi mimik wajah si kakek tujuh bisak walun. Mie lihat sepasang matanya berkedip tak menentu, ia segera mengerti bahwa musuh sedang bermaksud menyelidik dan belum mengetahui duduk persoalan yang sesungguhnya. Maka diapun bilik bertanya. Tolong tanya kitab pusaka apa yang kau maksudkan? Kakek tujuh bisak walun seketika terbungkam dalam seribu bahasa, tapi selang sesaat kemudian katanya sambil tertawa dingin. Bocah, bila kau tak ingin orang lain tahu kecuali dirinya, tidak berbuat, kuwanjulkan kepadamu lebih baik serahkan saja kitab pusaka itu, mungkin dengan berbuat begini kau dapat membeli kembali selembar jiwamu, buat apa sih mesti mengorbankan jiwa dengan percuma? Kau benar-benar membuat sensasi yang tak lucu, Sumatian Yew tertawa tergelak, aku tak punya benda apapun, mana mungkin datang sejilid kitab pusaka. Lantas mengapa kau jauh-jauh meninggalkan daratan Tionggoan menuju ke Tibet? Sumatian Yew tersenyum. Berbicara soal Chengli, tak sepantasnya kau menanyakan soal lurusan pribadiku ini, di samping itu aku pun tidak berkepentingan untuk memberitahukan sesuatu kepadamu. Cuma bila kau ingin tahu tak salahnya ku katakan padamu, aku pergi ke Tibet karena hendak membuktikan suatu persoalan. Persoalan apa? Persoalan tentang Kun Lun Indah Siawi Goan, setiap orang di dunia ini mengatakan dia sebagai pendekar besar yang berhati bajik, tapi menurut hasil penyelidikanku dia justru seorang manusia laknat berwajah Buddha berhati ulat yang amat jahat dan berbahaya bagi keamanan dunia persilatan. Mendengar perkataan tersebut, si harimau angin hitam linghong segera membentak keras. Bocah keparat, hati-hati jika berbicara, malaikat lemaut sudah di depan mata, kau masih berani bicara kurang ajar. Ular berekornya ringmu punci yang selama ini hanya membungkam, mendadak mencorong sinar tajam dari balik matanya yang tunggal, sambil menggertak gigi serunya. Saudara Lin, waktu sudah siang, lebih baik kita secepatnya mengusir dia pergi, banyak bicara tak berguna, apalagi sampai membiarkan harimau ganas pulang ke gunung, menyesal pun percuma. Tak usah gelisah sahut harimau angin hitam linghong sambil tertawa satu icik, keadaannya sekarang ibarat burung dalam sangkar, biar punya sayap pun jangan harap bisa terbang lepas, bila sekali bacok menghabisi nyawanya itu mah terlalu keenakan bagi bocah keparat ini. Tanda petik, ular berekornya ringmu punci segera menganggap ucapan tersebut ada benarnya, pemuda itu memang patut dicemoh dan permainkan lebih dulu sebelum menghabisi nyawanya, dengan begini semua rasa benci dan dendamnya baru dapat dilampiaskan. Dalam kenyataan sumatian Yeus sama sekali tidak terpengaruh oleh hejekan maupun cemohan musuh, pengalaman memberitahukan kepadanya bahwa semakin berbahaya keadaan yang dihadapi, dia semakin wajib mempertahankan ketenangannya. Ia cuma tertawa hambar, tangannya merabah gagang pedang kemudian sambil mengawasi empat pontolan penyamun itu katanya sambil tertawa dingin. Mepunci, bila kau masih sayang dengan sisa sebiji matamu itu, kuharapkah segera menyingkir dari sini serta tutup bacotmu, tak usah menggersah tak usah pula membacot, kalau tidak, bila sepasang matamu sampai buta sehingga tak dapat melihat matahari lagi, tentu besar sekali penderitaannya. Kemudian setelah berhenti sejenak, katanya lagi kepada si harimau angin hitam limkong. Limtai hiap, aku hendak membacok kutung sepasang telingamu itu di dalam sepuluh gebrakan. Ular berekornya ringmu punci yang dikatai demikian menjadi berkau-kau karena gusarnya, segera dia merabah ke pinggangnya dan loloskan sebilah golok yang digembol. Diiringi suara desingan keras, golok itu menyambar ke muka dengan jurus membacok karang bukit umusan, serangan itu langsung membacok pinggang Sumatian Yeu. Menghadapi datangnya ancaman, Sumatian Yeu memutar pedangnya dengan jurus angin dingin memuji rembulan, begitu berhasil menahan ancaman tersebut, ia pun berkata, Orang si mu, saw ya tentu akan memberi selembar kehidupan untukmu. Belum selesai dia berkata, si ular berekornya ringmu punci telah membalikan pergelangan tangannya memainkan jurus serat emas membelit tangga, bagaikan sambaran petir cepatnya membacok pergelangan tangan anak muda itu. Sumatian Yeu sama sekali tidak gugup ataupun gelisah, dia memutar tubuhnya sembari berkelit ke samping, lalu selanya. Selama ini saw ya mu selalu bekerja secara jujur dan terbuka, belum pernah ku tuduh orang baik secara sembarangan, sebelum ku buktikan bahwa kaulah manusia yang telah menghancurkan rumah tanggaku, aku tak akan menghabisi nyawamu itu. Dua kali serangannya mengenai sasaran yang kosong, ditambah pula ejekan dan sumatian Yeu membuat amarahnya ibarat bensin bertemu api, ia menjadi dekat dan melupakan mati hidupnya. Secara beruntun goloknya diayunkan ke muka melepaskan tiga buah bacokan berantai, semua serangan boleh dibilang tertujuk ke bagian tubuh lawan yang berbahaya. Siapa tahu kemampuannya memang sudah kalah setingkat, apalagi matanya buta sebelah hingga mempengaruhi daya pandangannya. Biarpun dia sudah berkeras hati untuk memperjuangkan sepenuh tenaga, alhasil untuk mencubil ujung baju lawan pun tak mumpu. Harimau angin hitam linghong yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi tidak sabar, dia segera berpekik nyaring, sepasang lengannya diayunkan dan menyerbu kearna pertandingan. Kepalanya dengan jurus dunia gempar jagat bergetar, secara beruntun melepaskan pukulan beruntun ke jalan darah. Tai yang hiat dikening lawan, deruan angin pukulan secara menusuk pendengaran. Sumatian Yew tertawa keras, dengan cekatan sekali dia menghindarkan diri ke samping kemudian serunya. Mengapa kalian berdua tidak maju bersama-sama saja? Sawaya masih mampu menyembelih kalian berdua dalam 4-50 gebrakan saja. Benar-benar suatu ucapan yang sangat takabur, biarpun Chong Leong Lo Sian Jin hadir di arna pun belum tentu ia berani berkata demikian. Bayangkan saja, harimau angin hitam linghong serta setan muka hijau siang tam adalah dua murid kebanggaan si mayat hidup Ciu Jitwe, dalam kalangan kaum rimba hijau saat ini kecuali kun si moto seorang, padahal kekatnya tak ada yang mampu menahan mereka. Terlepas kedua orang tua itu, pada dasarnya si ular berekor nyaring Mopun Chi memang seorang penjahat pemetik bunga yang berilmu silat sangat hebat, dia malang melintang dalam dunia persilatan sambil memperkosa di sana sini, belum pernah hamba negara berhasil membekuknya, setiap kali kaum pendekar berhasil mengurungnya, dia selalu berhasil pula lolos dengan selamat, dari sini dapat diketahui bertapa licik, pandai dan lihainya kemampuan orang ini. Kakek tujuh bisak walun lebih-lebih terhitung seorang gembong iblis yang berhati hitam dan bertangan keji, dia sudah membunuh orang tak terhitung, dulupun sin siang siang su pernah kalah di tangannya, ini menunjukkan kalau kemampuan yang dimilikinya tak boleh dipandang enteng. Dalam penghadangan yang diatur oleh Kunlun Indah Siawigoan sekarang dia telah mempersiapkan empat jago orang lihai pilihan tersebut untuk melaksanakan tugasnya, ia percaya kemenangan sudah pasti berada di pihaknya. Namun di dalam kenyataannya, Sumatian Yeu malah berani mengucapkan kata-kata sesumbar, jangan lagi keempat gembong iblis itu merasakan sebagai kata-kata yang menusuki. Pendengaran, bahkan seorang manusia misterius yang berada di sekitar situ pun merasa tercengang bercampur geli. Tapi siapakah manusia misterius itu? Tak seorang pun di antara kawanan jago yang hadir tahu secara pasti, sebab mereka sedang memusatkan semua perhatiannya untuk mengawasi jalannya pertarungan di tengah arna. Dalam pada itu kakek tujuh bisakuan lun serta setan muka hijau siang tam telah ikut terjun pula ke dalam arna pertarungan. Mereka berempat mengambil posisi di timur dan selatan sehingga mengepung Sumatian Yeu di tengah arna. Bagaikan seekor singa jantan yang disekap di dalam kerangkengan, Sumatian Yeu mementak berulang kali, dia telah bertekad untuk mengerahkan seluruh kemampuan yang dipelajarinya selama puluhan tahun ini untuk melangsungkan pertarungan tersebut. Angin gunung tidak berhembus lagi, dahan dan ranting pun tidak lagi bergoyang. Suasana di sekeliling tempat itu dicekam keheningan, udara bagaikan berhenti mengalir. Dengan sorot metu yang mencorongkan sinar tajam Sumatian Yeu mengawasi keempat musuhnya satu per satu, sementara dalam hati kecilnya dia pun mengambil sebuah keputusan. Bagaikan seorang Panglima Perang Kawakan yang sedang mengatur siasat untuk menerjang lepas dari kepungan musuh dari empat penjuru. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk bertindak. Dia tahu sikap yang terlampau berbelas kasihan dan berjiwa besar, kemungkinan besar akan mendatangkan. Bencana kematian untuk dirinya sendiri. Hanya dengan jalan melenyapkan semua musuh secara kejilah dirinya baru bisa diselamatkan. Membayangkan kesemuanya itu, diam-diam berpekek di dalam hati. Bunuh. 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 Mendadak terdengar harimau angin hitam lingkong berpekek keras memecahkan keheningan yang mencekam sekeliling tempat itu.